Mantap, mantap Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di stasiun Bayongbong Juan saya bukan kesini sih Saya akan ke jembatan yang lumayan panjang Yang sepah stasiun Cisurupan Tetapi, betapa mubazirnya jika saya melewati stasiun Bayongbong Stasiun yang masih utuh Menurut saya segini itu masih utuh ya Dan juga ini bangunannya Ada kemiripan dengan stasiun-stasiun lain Yang ada di antara stasiun Garut dan stasiun Cikajang Tentunya bangunan-bangunan stasiunnya Ada kemiripan-kemiripan seperti dengan stasiun Samarang Stasiun Bayongbong ini sama seperti ini Terus stasiun Cisurupan serta stasiun Cikajang Memiliki kesamaan asitektur Tapi ada perbedaan sedikit lah ya Perbedaan sedikit Tapi untuk arsiteknya Sama saja bangunannya Gentengnya pun Seperti masih ori Tulisan Bayongbong tadi saya lihat sudah tidak ada Saya sudah pernah berapa kali kesini ada di video saya sebelumnya Stasiun Bayongbong Ini bagian depan dan bagian belakangnya itu disana Pastinya ada real disana ya Entah berapa jalur saya juga tidak tahu Mungkin para sesepuh yang sudah tahu Yang sudah berpengalaman silahkan komentar Ada berapa jalur dan berapa ketinggian stasiun Bayongbong ini Ini dia stasiun Bayongbong Emplasemennya juga sudah tertutup Karena di belakang stasiun ini banyak rumah warga Jadi tidak mungkin untuk saya mencari emplasemennya kesana Bahkan realnya pun tertimbun oleh rumah-rumah Dan sangat susah ditemui Disini bacaan Bayongbongnya mungkin tertutup oleh genteng Atau mungkin sudah terhapus Di sebelah sana pun sama Sudah tidak ada Makanya saya tidak tahu berapa ketinggian stasiun ini Katanya ini stasiunnya hampir 1000 meter di atas permukaan laut Cukup lumayan tinggi juga Oke kawan-kawan saya akan lanjut perjalanan Ke jembatan yang saya maksud Di tengah perjalanan saya menuju Cisurupan Saya belok dulu ke jalan Karena saya melihat sungai Otomatis ketika ada sungai Berarti itu ada jembatan Nah sekarang terciduk ini jembatan ini Cukup panjang juga Saya juga kesana bingung lewat mana Tapi saya akan coba untuk kesana Jembatannya cukup panjang juga Tapi pilarnya sepertinya ini ada berapa ya Ada 2 atau 3 Tidak mungkin 2 Nanti saya akan kesana ya Nah ini jembatan kereta apinya Saya baru pertama kali kesini Jadi ini baru ditemukan Baru tahu juga ada jembatan disini Aduh ini bangunannya sama Seperti jembatan yang saya temukan di Dangder Relnya kesana Kesana menuju arah Cikajang Dan sebaliknya menuju arah Garut dan Cibatu Jembatannya digunakan sebagai penyeberangan orang Sudah dicor juga ini jembatannya Rel masih ada Ini relnya dimanfaatkan untuk bangunan cor Bantalannya masih ada juga Tadinya mau kesana ke Cisurupan Eh malah menemukan jembatan yang bagus seperti ini Lumayanlah Kita liput dulu disini Tembok-tembok ini Lurus ke arah sana itu adalah jalur kereta Dan sekarang jalur keretanya Kanan-kiri sudah dipenuhi oleh pohon ekaliptus Saya akan ke bawah melihat Fondasi jembatan Karena ini fondasinya Cukup bagus dan mirip Seperti yang saya temukan di Dangder Tadi Bagus Tidak terawat tapi sayangnya ya Sudah banyak lumut Banyak pekohonan juga Dan ini sama ada lubang Seperti itu Di antara jembatannya Apakah lubang itu Ada fungsinya Atau hanya Untuk menambah Kebagusan jembatan ini Saya kurang tahu Dan jembatan ini mempunyai dua pilar Jembatan Ternyata Lumayan panjang juga Untuk ukuran segini Mantap 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 Saya juga tidak tahu Ini berada di Wilayah administratif mana Setahu saya Ini adalah Lepas stasiun Bayongbong tadi Walaupun sudah tidak aktif lama Tetapi Jembatannya masih kokoh ya Masih bagus Masih utuh Dan masih Ya kelihatannya masih kokoh Bagus lah Bagus Saya akan ke atas lagi Agak susah juga naiknya Karena banyak sampah Wow Jembatannya Agak susah ke atas Ternyata motor bisa lewat sini Kalau tahu gitu Motor saya tadi di Bawak sini Tuh jembatannya Banyak sekali ya Jembatan-jembatan Antara Stasiun Garut Hingga Stasiun Cekajang Saya akan lanjut Perjalanan Ikuti terus Video ini Sampai beres ya Kawan Bisa dilihat Bekas reselnya Masih ada Saya akan menuju Stasiun Cisurupan Yang merupakan Stasiun Besar Dulunya Reselnya juga Masih ada Tapi sudah Tertimun Tanah Aduh hujan Deras Di sini Hujan mulai turun Sepertinya Saya tidak bisa Menjangkau Lokasi Jembatan Yang saya maksud Mungkin Saya hanya Sampai Stasiun Cisurupan Saja Kalau melihat Kondisi Hujan Seperti ini Ini dia Stasiun Cisurupan Stasiun ini Pernah menjadi Stasiun besar Dan stasiun pusat Kalau itu Pernah dijadikan Kantor DKRI Ketika Masih Beroperasi Saya sudah Berapa kali Kesini Sudah ada Di video Saya sebelumnya Stasiunnya Sama Seperti Stasiun Cikajang Stasiun Bayombong Stasiun Cirengit Dan stasiun Samarang Sama-sama Mempunyai Bangunan Yang Mempunyai Kemiripan Tapi sayangnya Saya sepertinya Tidak bisa Kejembatan Yang saya maksud Karena disini Hujan Rintik-rintik Tetapi Lihat saja Situasinya Nanti Stasiun Cisurupan Masih utuh Sebetulnya Tetapi Ini dijadikan Penggilingan Padi Disini Nama Stasiun Cisurupannya Sudah Tidak Bisa Terlihat Karena Banyak Rumah Juga Jadi Stasiun Stasiun Cisurupan Ini dikelilingi Rumah-rumah Kemungkinan Disini Letak Emplasemennya Disini Tadi Karena Saya lihat Wesel Stasiunnya Ada di sekitar Sini Mantap Betul Stasiun Cisurupan Ini Yang Yang penting Saya sudah Melihat Stasiun Cisurupan Kondisinya Saat ini Cukup Memprihatinkan Sekali Walaupun Bangunannya Masih terlihat Utuh Yang tidak Utuh Itu Stasiun Cikajang Malah Emplasemennya Bisa dilihat Yang itu Emplasemen Stasiun Cisurupan Memang Stasiun ini Cukup Besar Juga Kesana Realnya Masih ada Kesana Semoga Hujan Tidak Turun Terlebih Dahulu Biar Saya Bisa Meliput Aduh Emplasemennya Masih ada Memanjang Sampai Sana Karena Stasiun Cisurupan Ini Dulu Stasiun Yang agak Lumayan Besar Juga Lokasinya Strategis Berada Dekat Pasar Jadi Banyak Orang Yang Naik Juga Alhamdulillah Hujan Belum Sempat Turun Walaupun Agak Rintik Rintik Tadi Disana Lumayan Cukup Tidak Derasi Tapi Lumayan Hujan Saya Sekarang Sudah Berada Di Jembatan Yang Saya Maksud Ini Jembatan Yang Bagus Menurut Saya Ini Mantap Betul Karena Disana Masih Ada Tiang Sinyal Yang Masih Utuh Ini Jembatannya Pun Bantalan Dan Relnya Masih Ada Jembatan Ini Tidak Jauh Dari Stasiun Cisurupan Bisa Dilihat Tadi Ada Sinyal Disana Ada Sinyal Ketika Disana Ada Sinyal Otomatis Jarak Antara Sinyal Dengan Stasiun Itu Tidak Terlalu Jauh Sekitar 500 Sampai 1 Kilometer Jembatannya Sangat Bagus Ini Menurut Saya Disini Saya Menemukan Ada Satu Seleko Disini Tapi Besinya Sudah Hilang Mungkin Begitulah Nasib Jalur Keletah Api Non Aktif Besi Nganggur Ambil Besi Nganggur Ambil Seperti Itu Kalau Dari Jalan Raya Menuju Cikajangkun Ini Kelihatan Kok Jembatan Ini Walaupun Tidak Terlalu Full Mohon maaf Tadi Saya Di Jembatan Eh Di Jembatan Lagi Di Stasiun Cisurupan Tidak Terlalu Detail Tidak Terlalu Membahas Emplasemen Dan Lain Sebagainya Karena Tadi Disana Dikagetkan Oleh Hujan Yang Turun Serta Saya Sudah Pernah Membahas Di Video Sebelumnya Jadi Saya Tidak Terlalu Detail Saya Kesini Hanya Ingin Melihat Jembatan Ini Kondisinya Masih Kokoh Ini Bagus Jembatannya Agak Melengkung Juga Terus Sama Kan Pilarnya Ada Kesamaan Antara Jembatan Jembatan Yang Lain Yang Ada Di Jalur Kereta Api Cibatu Garut Ini Cukup Tigi Juga Ini Menyebrangi Sungai Kecil Di Bawah Ada Dua Pilar Jembatan Di Tengah Masih Kokoh Jembatannya Walaupun Sudah Tidak Aktif Lama Sekali Inilah Jembatan Yang Saya Maksud Yang Saya Cari Cari Ini Dan Tentunya Tidak Hanya Jembatan Disini Saya Menuju Sinyal Nah Ini Sinyal Sinyal Masuk Stasiun Cisurupan Aduh Sinyalnya Udah Berkarat Beda Dengan Sinyal Yang Ada Di Stasiun Cikajang Kalau Sinyal Yang Ada Di Stasiun Cikajang Itu Masih Awet Karena Dicet Oleh Pecinta KA Dicet Jadi Masih Bagus Ya Semoga Saja Jalur Dari Garut Cikajang Ini Pembangunannya Dilanjurkan Diaktifkan Kembali Direaktifasi Oleh PT Kereta Api Ini Sinyal Sinyalnya Udah Agak Mirih Mungkin Tanah Nyal Abil Juga Aduh Waspisa Jembatan Ingin Melihat Jembatan Ini Dari Bawah Susah Juga Karena Di bawah Banyak Pohon Jadi Kalau Misalkan Turun Saya Percuma Tidak Bisa Melihat Jembatan Dengan Full Ya Hanya Segini Saja Jembatannya Unik Makanya Saya Datang Kesini Karena Rata-rata Jembatan Itu Lurus Dan Ini Jembatannya Belok Berbelok Serta Ada Sinyal Tihang Sinyalnya Masih Ada Tihang Sinyalnya Masih Ada Jadi Saya Tertarik Untuk Sini Yang Jadi Masalah Ya Itu Motor Saya Disana Dan Saya Harus Nyeberang Sini Menggunakan Motor Oh My God Ini Sangat Menguji Agrenalien Aduh 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 Kacau Kacau Masih Kokoh Ya Walaupun Sudah Lama Tidak Diaktifkan Tidak 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 mantap oke mungkin cukup sekian dari saya disini angin besar juga tidak bisa lama-lama karena saya harus melanjutkan perjalanan saya terima kasih yang sudah nonton yang sudah like, yang sudah subscribe terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan ikut terus channel saya mengenai jalur kereta api non aktif khususnya di Jawa Barat dan nanti saya akan keliling juga jalur kereta api yang ada di wilayah lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati